kualitas apa enggaknya om gitu ini 30 ribu 30 ribu bahaya aduh mengerikan dan ketika lo mau yang size nya agak gede ada nih ya itu tuh 13-14 cm mengkilat bro full mutiara badannya merah rintiknya ada motif batik hitam mutiaranya ya putih mengkilat silver gitu sih lebih ke arah platinum sih musik 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 Masih di pasar di kerja Jatinegara dan ini bukannya weekend kok, jadi kurang begitu rame pengunjungnya dan enaknya memang lo belanja itu kalau kerja Jatinegara itu bukan di weekend, karena kalau weekend itu penuh banget, penuh banget, kalau hari biasa katakanlah gak gitu penuh, cuma masalahnya kalau bukannya weekend itu pendagang juga jagoannya gak terlalu heboh, itu gak masalah lah. Gak banyak, gak banyak ya. Bang Ari, ya siap om. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetangga sehat? Alhamdulillah, tuh kabur dia. Jadi Bang Ari ini salah satu lapak carna yang apa ya, konsisten. Yang masih bertahan. Konsisten, konsisten. Gak banyak udah disini, orang lain kan Gonta ganti ya. Ganti, ya. Kalau Bang Ari enggak. Maru dia sekarang bawa, apa Maru nya? Barito. Red Barito doang om adanya? Nanti sebelum kita ke soliter, kita kesini dulu deh, bukut plastik. Barito. Barito, Barito, Barito. Bang Kanensis, Karbialong, Karbi, Karbi. Arunakal. Arunakal. Red Barito dulu deh. Iya. Kalau jenis-jenis Maru lainnya? Lagi stoknya cuma Barito doang. Kan dulu Yes kan bumi banget. Sekarang? Cuman ya, ada aja sih. Cuman kita lagi kosong aja Yes. Ini batik ya? Kenapa? Batik ini. Kalau kecil rata-rata Barito emang begitu sih om? Iya. Emang? Iya. Cuman ntar waktu bertema tetap jadinya item polos dia. Oh gitu? Iya. Sama kayak Yes juga kalau masih baby begitu. Soalnya batiknya kenceng ini? Iya. Udah full pellet soalnya. Oh full pellet. Sorry, sorry, sorry. Udah full pellet semua. Ini size berapa Bang Ari? Itu kurang lebih 11 cm. Jual berapa sekarang? Itu mah 100 ribu yang itu. 100 ribu? Iya. Ada yang 70. Bedanya apa yang 70 ribu? Beda size. Ini 100? Iya. Nah kalau yang 70 itu pengambilan lama om, harga masih normal lah. Kok lu jadi aneh? Iya. Ini ngapa yang gedean murahan maksud gue? Iya. Maksudnya pengambilannya itu masih harga-harga normal. Yang sekarang kan udah tinggi nih pengambilan. Lah? Udah tinggi banget. Enggak. Kenapa lu gak ikutin harga tinggi aja nih? Ini batiknya lebih kenceng loh. Ya mudah-mudahan sih batiknya gak hilang ya. Karena ada yang gak hilang juga kan. Ya tergantung gimana kita progresi aja nanti. Lu bayang bro nih. Ini lucu nih Bang Ari lucu. Yeh nih. Ini 70 kak. Size-nya ada gak? 12 cm. Kurang lebih? Kurang lebih. Ini ada yang 100 ribu, size-nya lebih kecil. Nah itulah. Ini pedagang. Dari pengambilan pertama, yang itu masih normal lah sama harga. Masih enak. Nah yang sekarang kesini nih harga udah tinggi banget. Malah ya itulah Bang Ari. Harusnya kan bisa aja yang gede lu jual. Ya cuman kan kita seadanya ini aja. Kalau harga murah kita dapet pasti kita jual sesuai lah. Lu kebayang bro satu jenis loh itu. Satu jenis loh. Ini yang gedenya lagi ada nih. Digantung. Oh ini pasti lebih mahal. Sepintas beda. Itu udah full pallet juga sama soalnya. Udah full merah ya? Udah. Ini beda. Ini keliatan gitu. Ini merah nih. Ini bahkan lebih merah yang ini. Mirip, 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 mirip. Itu 150? 150. Kita tuntaskan dulu ini. Ini bedanya ya. Ini juga merah tuh. Siripnya merah. Tapi urat di badannya belum? Belum ya. Ini udah dibawa 3 hari aja om. Warna lebih turun. Kemarin-maren pas baru keluar dari tank. Menor banget. Kayak bibir benjong. Ini berapa dulu kan ini? 150 netnya. Net udah ya? Ya udah. Cakep bro. Ini di badannya bahkan udah merah. Udah enak. Dayung ekor udah merah semua. Matanya nggak merah ya? Udah turun kali mungkin. Kan udah dibawa 3 hari soalnya. Udah 3 hari nih? Udah 3 hari kita bawa terus soalnya. Enaknya gitu bro. Kalau jual cana. Dia agak tahan dipastik. Bahkan seminggu dipastikin aja tahan dia. Ntar waktu kasih makan baru kita bongkar dulu. Iya. Dan dia tahan 5 hari tuh nggak. Seminggu bahkan nggak makan dia tahan. Iya. Paling warna doang yang rada turun emang. Warna turun. Iya. Karena ketika musim panasnya di lumpur aja dia. Iduh. Iya. 150 ribu. Size-nya ini berapa ya? Itu ada 13 cm. Ada ya? Iya. Ada 13 cm ya? Iya. Lari bro. Terus ada Bang Kanensis. Bang Kanensis. Size 7 cm. Ini agak mahal sih biasanya. Gak tau harganya sekarang deh. Berapa ya? Bocap. Hah? Bocap. Bang Kanensis itu motifnya tuh bro. Tuh 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 tuh. 50 ribu. Dulu. Yang uning ya? Iya. Yang yellow. Kan ada yang green tuh. Iya. Ini yang yellow-nya. Ini yellow-nya. Lebih bagus dong? Ya harusnya. Harusnya. Dan cuma 50 ribu ya? 50 ribu aja dong. Ikan Sultan. Ini Bang Kanensis. Karena langka dia bro. Langka. Langka emang. Nah nge-keep dia susah-susah gampang om. Itu di bawah size 5 cm. Gampang banget meretel soalnya. Oh gitu? Iya. Kalau udah di atas 6 cm udah aman. Guta ganti air udah pasti hidup lah. Ini berapa cm ini? 7 cm tuh. 7 cm ya? Iya. 50 ribu Bang Kanensis. Keren. Dia masih ada Stewarty dia. Harunakal. Dulu Stewarty ini salah. Salah satu yang terlalu banyak jenisnya ada Stewarty Galaxy. Harunakal. Carbialong. 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 Terus? Banyak juga jenisnya. 4 jenisnya. Awal-awal Stewarty biasa doang namanya. Carbialong. Carbialong. Carbialong yang beredar tuh. Iya. Kan jual berapa dia? 75. Agak masih cakep harganya bro. Iya. Ini saya... 8 cm. 2 tahun lalu harganya bisa Rp. 250.000. ini masih gurih ya mah dua tahun lalu ya aduh-aduh ini ada yang karbialong karbialong sama arunakal bedanya apa sih dari dot om ya kalau karbialong dotnya lebih rapih dia dotnya ya cuman kalau arunakal pada berantakan yang karbialong jual berapa ya itu 50 ya 50 cuman saya lebih gedean dia saya lebih gede dia itu ada 10 cm kerenlah 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 tuh ada masih pecinta cana wajah-wajah cana seru ini nih ikan sultan yang berantakan harganya kalimaya tuh yang kecil ada blackwood susah 8 cm gila mentereng banget ini kan iya berumpul pelet semua kok bisa mentereng ya hehehe glowing ya glowing full mutiara full mutiara ya harganya ya kalau yang 8 cm 30 rupiah kecil ini dua tahun lalu segini bisa 250 ribu kru 2 tahun lalu iya om kalau sekarang udah ya begitu dah kita mah ngikutin alur aja tapi harga sih terkoreksi tapi penggemarnya kan tetep ada kan balik lagi sih ikannya om kualitas apa enggaknya om gitu ini 30 ribu 30 ribu bahaya aduh mengerikan dan ketika lo mau yang size-nya agak gede ada di ada nih ya itu tuh 13 14 cm mengkilat bro mengkilat tiara full mutiara badannya merah rintiknya ada ada motif batik hitam mutiara nya ya putih mengkilat silver gitu sih lebih ke arah platinum sih ini jual berapa yang gedean cepek yang 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 ini berapa cm itu 8 cm itu 8 cm 30 ribu hahaha ketawa deh dong kan ketawa sambil mulus ini 13 14 cm 13 14 cm cepek gitu dan ada indukan deh ada yang gede spesial ini kayaknya ya meragat juga sih berat kualitasnya ya spesial istimewa harganya meragat harganya meragat ini bro ada nanti 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 kita ke sana ini dibawa apa nih mana itu full kalimaya yang bawah enggak ini pulsa semua ini pulsa semua ini juga sama beda size doang beda size yang bawah berapaan yang ini 50-an sama ini sama yang beda yang ini di 752 pulsa ini size berapa yang ini kenapa size berapa ini size 13 size 13 cm berapa 50 ribu udah full pelet tinggal lanjut progresi justru yang pertama kali bikin heboh itu karena itu belum pulsa ya mungkin tiga tahun lalu ada ya karena emang paling gampang sih om nyara dia mentalnya juga paling gampang naik nah terus kontesnya kan emang masih ada ini masih stabil maksudnya harganya peminatnya juga masih banyak masuk oke ya ini kebayang masih bertahan di angka 50 ribu lah ini ikan gede-gede banget cap cakep 30 ribu hahaha sebetulnya kalau secara pandangan mata antara blue pulsa dengan ini warnanya lebih menarik ini ya kalimaya tapi dia kalau jadi blue pulsa mentalnya woi flyinnya enak ya paling enak dimainin soalnya yang ini berapa ya gila itu 80 80 iya masih oke kita hajar sebelahnya nih ini 16 cm itu 16 cm lebih nih lebih ya 17 kali iya kalau lebih lah kalau secara kualitas bang ya itu ini bari ini ada di bagus biasa aja apa sih mewah menurut lu banyak eh bari kalau untuk kualitas sih normal-normal aja om normal eh iya normal kalau buat mewah banget sih enggak belum ya iya cuman kan emang perbandingan mutiaranya emang kurang mutiara kurang eh iya dia dominan di merah emang merah dominan iya ini harganya berapa itu 200 200 200 ribu netnya berapa ya ya paling bisa kuang 20 ribu buat rokok kali hahaha eh dan bro eh dan bro harganya udah banyak terkoreksi ternyata terus eh peminat dari luar kota masih banyak ga sih masih masih ada masih masih ada kalau emang bener-bener peminat ini mah masih banyak om cuman emang ya enggak seramai kayak dulu eh bisa kirim-kirim masih bisa saya ya depan pulau jawa aja pulau jawa eh nomor sepon mari 0896-407-241 sehat ya oke thank you om cek harus ya siap amin oke ya oke oke ya oke terimak air 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 Terima kasih.